Monitoring keuangan daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemerintasan Antikorupsi KPK RI ini digelar secara tertutup di kantor wali kota Yogyakarta. Pertemuan yang dilakukan KPK bersama sejumlah pejabat ASN dan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti ini berlangsung sekitar 2 jam. Ditemui usai pertemuan, wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan kegiatan ini bagian dari laporan capaian yang dilakukan bersamaan situasi ekonomi dan pariwisata yang mulai menggeliat di masa pandemi COVID-19. Laporan ini juga terkonsolidasi terkait SDM dan pengawasan aset. Agar capaian pajak dapat optimal, Haryadi akan mendorong wajib pajak, hotel, dan restoran untuk transparan dan disiplin dalam membayar pajak. Nah, di bulan Oktober ini, misalkan laporan terakhir bulan Oktober yang menyampaikan hasilnya yang banyak atau perlu kita perbagi secara bersama. Kira-kira begitu. Apa yang perlu kita perbagi? Ya, semua aspek MCP itu misalnya capaian kaitannya dengan optimalisasi pajak, pengadaan barang jasa, SDM, pengawasan aset, dan lain sebagainya. Pernyataan wali kota Yogyakarta ini juga untuk menjawab sejumlah permintaan pengelola hotel dan restoran di kota Yogyakarta. Yang berharap adanya kelonggaran pembayaran pajak karena belum semua usaha di sektor pariwisata pulih setelah terpuruknya akibat COVID-19.